Halo teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan para remaja misioner yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Di bulan September, Gerija Katolik selalu mengkhususkan bulan ini sebagai bulan kitab suci nasional. Mengapa kita harus membaca kitab suci? Ada lima alasan mengapa kita harus membaca kitab suci. Yang pertama, untuk menuntun hidup kita. Hidup kita itu seperti sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kita butuh arahan, tuntunan supaya sampai di tujuan dengan selamat. Tujuan hidup kita apa? Yaitu bersatu dengan Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus membaca kitab suci atau alkitab adalah untuk mendukung hidup kita. Hidup fisik kita itu membutuhkan makanan. Demikian juga dengan hidup rohani kita, membutuhkan makanan pula. Makanan jasmani maupun makanan rohani, dua-duanya dibutuhkan oleh kita. Dan secara khusus makanan rohani kita dapatkan dari firman Tuhan atau dari kitab suci. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus membaca kitab suci adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang kita sembah. Cara hidup Tuhan adalah cara hidup kita. Jalan Tuhan adalah jalan kita. Kita patut meneladan, mengikuti hidup Tuhan. Semakin kita membaca kitab suci, semakin kita mengenal Tuhan. Alasan yang keempat adalah untuk menyembuh. Harus diakui dengan jujur bahwa dalam hidup kita punya luka. Entah luka kecil, entah luka yang besar. Orang kalau ingin sembuh dari luka harus diobati. Dan obat yang bisa kita pilih salah satunya supaya bisa menjadi sembuh adalah dengan membaca alkitab. Dan alasan yang kelima, alasan yang terakhir mengapa kita harus membaca kitab suci adalah sebagai perisai dan senjata rohani. Serangan setan, godaan iblis semakin hari semakin banyak dan tidak pernah berhenti. Kita harus bisa bertahan dan melawannya. Senjata-senjata rohani itu bisa kita dapatkan pula dari firman Tuhan. Dari kitab suci, dari sabdanya. Maka marilah selama bulan September ini kita semakin akrab dengan kitab suci. Membacanya, mengerti dan memahaminya. Semoga semakin kita mengerti, semakin terberkati. Tuhan memberkati kita senantiasa.